Sebelum menonton video ini jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum, hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Muli Sata Di video kali ini teman-teman saya akan memperbaiki Printer Epson yang mengalami masalah Tidak bisa mencetak Jadi disini Di depan saya ini sudah ada printer Epson L350 teman-teman Jadi tipe printer ini L350 Printer ini Mengalami masalah tidak bisa mencetak Dan yang punya Mengatakan bahwa printer ini Pernah kehabisan tinta teman-teman Nah dan pada saat ingin digunakan Printer ini sudah tidak bisa mencetak lagi Jadi disini teman-teman saya akan memperbaiki Printer Epson ini Nah teman-teman disini terlihat Gejala printer ini Lampu indikator tinta dan kertasnya itu Menyala bergantian Kemudian kalau misalnya kita menghidupkan Printernya Head atau tempat ketriknya ini Tidak bergerak teman-teman Headnya ini diam teman-teman di tempat Kemudian Kalau misalnya kita melakukan print Maka akan muncul di jendela informasi Jadi disini saya akan melakukan print Saya buka device printnya teman-teman Kemudian disini saya memilih L350 device yang aktif Klik kanan Print properties Kemudian disini saya memilih Print test pack Nah teman-teman disini terlihat Di jendela informasi Bahwa printer ini Masa bantalannya itu Setelah habis teman-teman Jadi teman-teman Printer ini mengalami masalah Chipset Epson Yang full teman-teman Sehingga untuk menggunakan printer ini Kita harus mereset Chipsetnya Sehingga menjadi kosong Dan printer ini siap digunakan kembali Jadi teman-teman Langsung saja kita ke video Tutorialnya Cara memperbaiki printer Epson L350 ini Yang mengalami masalah seperti ini Nah teman-teman Yang perlu teman-teman lakukan Untuk memperbaiki printernya ini Pertama-tama kita Hubungkan Printer dengan kabel USB nya Nah setelah kita menghubungkan Printer dengan kabel USB nya Langkah selanjutnya Teman-teman Disini Kita mengeluarkan semua Aplikasi yang aktif Pada komputer atau laptop kita Jika ingin melakukan Reset software Karena Jika teman-teman Mempunyai aplikasi yang aktif Pada komputer atau laptop Itu bisa mengakibatkan Gagal reset software printer ini Langkah selanjutnya Teman-teman Disini kita Membuka Software Resetor Epson L350 nya Teman-teman Dan kalau misalnya Teman-teman Belum memiliki Software Printer ini Teman-teman Bisa Mendownload di Google Teman-teman Silahkan Masuk di mesin pencari Google Kemudian ketikan Download Software Resetor Epson L350 Maka teman-teman Akan Diharakan Ke situs-situs Penyedia Software Program Resetor Epson L350 Ini Dan software ini Gratis Teman-teman Disini saya sudah Membuka Software Resetor Epson nya Teman-teman Kemudian Langkah selanjutnya Disini saya Klik Kanan Atau Klik dua kali Untuk membuka Software Resetor nya Nah Nah kemudian Teman-teman Di jendela Sudah terlihat Di monitor Laptop atau komputer Kita Epson Adjustment Program Disini saya memilih Untuk model name nya Menggunakan L350 Karena printer yang Akan saya perbaiki L350 Teman-teman Kemudian Untuk POR nya sendiri Saya disini Memilih Auto Selection Biarkan Program ini Yang secara otomatis Memilih POR yang Aktif Teman-teman Oke disini Kita klik Oke Langkah selanjutnya Disini Ada dua pilihan Kita pilih Particular Adjustment Mode Kemudian Di menu Maintenance Kita memilih Was in Fatin Counter Teman-teman Karena Kita akan Mereset Teman-teman Chipset App Pro nya Disini kita Menggunakan Was Fatin Counter Kemudian Disini kita Klik Oke Langkah selanjutnya Teman-teman Disini kita Klik Cek Untuk Memunculkan Poimax Pada Printer Ini Nah Setelah muncul Teman-teman Langkah selanjutnya Disini kita Checklist Teman-teman Mind Fat Counter Setelah kita Checklist Langkah selanjutnya Kita memilih Initialization Kemudian Kemudian Disini kita Klik Oke Nah Setelah Seperti ini Kita diperintahkan Untuk Mematikan Printer Disini 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 saya Akan Mematikan Printer Setelah kita Mematikan Printer Kemudian Disini Teman-teman Kita Mengklik Oke Klik Oke Kita keluar Dari Dari Aplikasi Epson Adjustment Program Ini Atau Ada Jeprok Ini Teman-teman Langkah Selanjutnya Kita Menghidupkan Printer Nah Teman-teman Disini Teman-teman Coba Perhatikan Printer Lihat Lampu Power Dan Lampu Indikator Tinta Dan Kertas Lampu Indikator Tinta Dan Kertas Disini Sudah Tidak Berkedip Lagi Dan Lampu Power Masih Berkedip Kita Tunggu Sampai Pemprosesan Selesai Teman-teman Nah Disini Teman-teman Saya Akan Membuka Cover Printer Ini Kita Buka Menutup Printer Teman-teman Dan Kita Akan Melihat Pada Saat Kita Menghidupkan Printer Jadi Disini Teman-teman Saya Akan Mematikan Printer Kemudian Menghidupkan Kembali Kalau Misalnya Tadi Head Atau Tempat Ketriknya Ini Tidak Bergerak Disini Saya Akan Menghidupkan Dan Teman-teman Bisa Melihat Tempat Ketrik Atau Headnya Ini Sudah Bergerak Kekiri Dan Kekana Itu Artinya Printer 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 Baik Teman-teman Dan Teman-teman Juga Bisa Melihat Lampunya Ini Sudah Tidak Berkedip Lagi Itu Artinya Sudah Normal Langkah Terakhir Yang Kita Lakukan Adalah Melakukan Test Print Pada Printer Ini Pada Printer L350 Epson Ini Jadi Disini Saya Akan Masuk Di Device And Print Kita Klik Start Kemudian Pilih Device And Print Kemudian Kita Memilih Device Yang Aktif Teman-teman Sama Seperti Tadi Jadi Disini Kita Klik Kanan Device Printer Kemudian Kita Memilih Print Properties Kemudian Kita Memilih Lagi Print Test Pack Disini Saya Menggunakan Windows 7 Teman-teman Nah Disini Kita Melihat Printer Ini Sudah Mencetak Teman-teman Dan Jendela Yang Tadinya Muncul Masa Tinta Bantalan Telah Habis Itu Sudah Tidak Ada Lagi Teman-teman Jadi Disini Kita Sudah Berhasil Untuk Memperbaiki Printer Epson L350 Cuma Masalahnya Teman-teman Hasil Cetakan Tintanya Ini Tidak Ada Mengapa Karena Pemiliknya Mengatakan Bahwa Printer Ini Lupa Diisi Tinta Teman-teman Jadi Jadi Di sini Saya Memperbaiki Printer Ini Lagi Sampai Hasilnya Itu Menjadi Baik Teman-teman Jadi Hasil Cetakannya Ini Akan Menjadi Baik Jadi Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Agar Teman-teman Dapat Melihat Video Saya Selanjutnya Dalam Memperbaiki Printer Epson Ini